Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di channel otomotif satu salam otomotif ya teman-teman di video kali ini saya akan menutorialkan bagaimana caranya mengatasi suara kasar di bagian kopling ya teman-teman ya Nah motor ini secaranya sebelumnya memang sudah kasar ya teman-teman ya menurut yang punya motor memang sudah kasar namun kasarnya itu tidak parah Nah setelah dirubah kopling manual alhasil suaranya tambah parah geredek atau rocok ya seperti suara setang itunya seperti suara piston yang sudah baret Nah setelah saya cek nah disini kita lihat langsung ternyata yang bermasalah itu di bagian kukasnya Nah jadi seperti ini ini mangkok ganda mangkok gandanya sudah tidak menggunakan kampas ya kapasnya sudah dilepas ini dilah semacam ini dan saya lihat untuk pengelas cara pengelasannya ini bagus tidak miring ya tadi saya udah coba juga untuk bagian rat kukas ini dan gerat yang ada di makok ganda ini itu tidak miring ya teman-teman ya jadi intinya pengelasan makok gandanya ini aman bagus ya Nah jadi disini juga bagian giginya juga aman ini tidak masalah lalu apa yang menyebabkan suara kasar begitu pertama kali saya copot bagian makok ganda ini ternyata disini rotari untuk olinya itu tidak ada ya teman-teman ya Nah alhasil jika rotari rotari olinya itu tidak ada itu akan menyebabkan bagian makok ganda ini goyang ya teman-teman ya Nah meskipun murinya di atas ini sudah kencang kencang ya tidak kendor tapi tetap saja posisi makok ganda ini tidak posisi dalam kepres jadi sehingga kurangnya jepitan muruh ganda yang sudah dikencangkan itu ya teman-teman ya nah ini kan contoh seperti ini ini memang sudah mentok ya nih tadi tidak ada rotarinya motor ini tetap jalan cuman suaranya itu kasarnya bukan main nah ini sudah mentok ke dalam dikencangin dari sini murinya itu tetap kencang ya murinya kencang saya pikir semuanya di dalam itu tidak tidak bermasalah ada semua ya komponennya ternyata setelah dibuka bagian rotari untuk olinya itu tidak ada nah tadi saya udah coba motor Alhamdulillah dapat rotari olinya kurang lagi seperti ini rotarinya ya Hai nah kurang lebih seperti ini yang namanya rotari oli nah ininya itu tidak ada terus saya tanya juga sama si abangnya aku yang menonton ini Bang tadi Bang ini pernah nggak lihat yang model semacam ini kata dia pernah di rumah cuman di bak originalnya atau bako standar dia kemungkinan pas merubah kopling bagian rotarinya ini dilepas dan tidak dipasang kembali nah entah lupa entah gimana saya juga enggak tahu intinya disini yang menyebabkan suara kasar itu dari rotarinya tidak terpasang nah nah sekarang kita akan pasang terlebih dahulu bagian rotarinya nanti kita akan rakit baru kita akan nyalakan ada perubahan atau tidak dari suaranya nanti kita akan tanya langsung sama yang punya motornya teman-teman ya teman-teman ya nah untuk aluminium koplingnya ini diganti ya menggunakan yang baru tapi ini bukan yang asli ya ini yang biasa dikarenakan ini yang lamanya patah tuh ompong dia ya yang lamanya ompong kita ganti aja sebenarnya kalau kita lihat dari sini ini masih bagus karena ini baru juga sebetulnya katanya ini baru dan enggak lama atau baru ngeh kalau ini patah ya temen-temen ya jadi sekalian diganti aja nah untuk pernya ini menggunakan persemes ya temen-temen ya persemes menggunakan persekaitan di janai juga setelah ini dan 10 kali dibawah 7 kali ini perUT này dengan sama seperti itu kita peg加油 Nah ini sudah dipasang semua Sekarang kita nyalakan terlebih dahulu Dan nanti kita tanya-tanya Sama si omnya ya teman-teman Nah suaranya kurang lebih seperti itu Nah jadi sebelumnya itu suaranya Seperti suara setang seher ngelotok Dan sekarang teman-teman bisa dengar Itu suaranya hilang Yang suara ngelotok itu hilang Dan suara geradaknya pun hilang Memang sebelumnya gimana tadi Dulunya itu Dulunya sebelum di roba kopling Emang kayak gini Enggak Pasang kopling doang Pas pasang kopling ya Iya Olotok Rotasinya memang rotasi olinya itu yang memang Apa namanya Hilang ya Gak ada Lupa dipasang apa gimana Tau teman Kayaknya mau lupa dipasang Sampai gak ada ringan ini Jadi memang lupa dipasang ya Padahal itu barang gede Atau mungkin Kayaknya anggap aja lupa dipasang lah ya Cuma dari dulu Saya belum pernah Kalau misalkan nyoba Masang makok ganda Tanpa ada lempengan rotasinya Tapi itu tanpa ada lempengan rotasinya Enggak hancur ya Aduh Untungnya enggak hancur Enggak kemana-mana Giginya untungnya Enggak ledes gitu Soalnya kan penahannya Di dalam udah enggak ada Tuh Untungnya itu Tapi sekarang Udah lah Udah joss sekarang Adem Aman udah Kurang lebih seperti itu ya Jadi intinya Kemungkinan ini Kelupaan masang sebelumnya Atau gimana Saya juga gak tau Yang penting Di video kali ini Apa yang menyebabkan suara kasar itu Dari mana Dan Dan ternyata memang dari Rotasi oli Olinya itu Memang tidak ada ya Temen-temennya Tidak dipasang Atau lupa dipasang Nah sekarang Untuk percopping Ini menggunakan semes Dan untuk kapas coppingnya Ini masih standar sih Kalau ini Percoppingnya gak Gak terlalu keras juga ya Pas Pas ya Sedang Ya Banyak juga yang nanya ke saya itu Bang adanya Pakai reking enak gak Jadi saya bilang Ya reking enak-enak aja Bagus Bisa Kalau misalkan Pakai semes juga enak gak Saya bilang enak juga Karena banyak juga yang pakai semes Banyak juga emang Semes itu Satu memang gak terlalu keras Kedua juga Dia memang membel juga Membelnya Membelnya bagus Standar lah Dibuat harian juga cocok sih Semes itu Cuma kalau semes Kalau pengen pakai semes Kaki empatnya Atau lawan kaki empatnya Yang masih standar Itu harus dibubut dulu ya Gedein lagi ya Itu doang sih masalahnya Kalau misalkan gak mau Ngebubut ya Berarti pakai yang khusus Kalau gak standar gitu Yang khusus juga sih Sebenarnya ada juga Yang merek-merek Banyak sih ya Ada Perodo Ada TDR Yang khusus Untuk Jupiter gitu Oke mungkin kurang lebih Seperti itu ya teman-temannya Di video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Jika ada pertanyaan Silahkan teman-teman Comment di bawah ini Saya Mamoan Jusufabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati